Halo guys, jadi sesuai judul, hari ini saya akan membagikan kalian semua tips dan trik gimana caranya kalian bisa mendapatkan Xiangling secara gratis di Spiral Abyss cuma modal karakter gratisan aja nah sebelumnya saya akan terangkan dulu bagi kalian yang gak tau Spiral Abyss ini apa jadi Spiral Abyss ini baru bisa dibuka di Adventure Level 20 Spiral Abyss ini tuh seperti dungeon ya jadi kalian itu nanti akan dimasukkan ke dalam suatu ruangan dan nanti kalian itu harus menyelesaikan objektif di dalam ruangan tersebut objektifnya itu bisa kayak melindungi barang, bisa juga seperti membunuh monster dan lain-lain guys untuk hadiahnya bisa kalian lihat disini, hadiahnya itu kalian bisa dapet Primogem sama Mora tiap ruangan itu kalian kok selesaikan maksimum itu bisa dapet 300 jadi ini caranya kalian bisa farming Primogem ya lalu disini kalian juga dapet hadiah-hadiah yang lain seperti ini ya kalian bisa dapet Artifact lalu bahkan ada Artifact yang bintang 4 ini yang warna ungu sama ada yang bintang 5 guys nah ini ya jadi kalian bisa dapet Artifact bintang 5 juga dari sini oke jadi kalau misalnya kalian main di Spiral Abyss ini nanti kalian bakal dapet semacam buff di ruangannya untuk sementara buffnya itu ini yang kita dapet ya jadi dapet memunculkan lingkaran yang meningkatkan kekuatan Prisai karakter jadi untuk karakter yang mempunyai Prisai, Prisainya itu bakal diperkuat contohnya seperti Noel ya lalu berikutnya saat stamina karakter lebih dari 50% sebuah gelombang serangan akan terlancarkan saat serangan mengenai musuh jadi ini bisa kayak nyerang musuh gitu ya kalau misalnya stamina nya kalian itu di atas 50% oke lalu yang berikutnya yang penting yang berikutnya itu ini ya hadiah itu bakal reset setiap hari ke 1 dan ke 16 setiap bulan guys jadi kalian bisa ngefarm Primogem disini ini sumbernya Primogem nya kalian terutama kalau kalian pemain gratisan guys lalu berikutnya kalau kalian tau sekarang itu ada event yang kalian bisa dapet Xiangling nah itu baru bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian sudah sampai lantai 3 ruang ketiga kalau misalnya kalian berhasil menyelesaikannya bisa dapet Xiangling guys nah jadi disini saya akan berikan tips dan triknya cuma modal pake karakter gratisan kalian bisa dapet Xiangling ini guys oke guys jadi disini saya akan terangkan apa aja yang saya pake yang pertama tentunya saya bakal pake karakter utama yang levelnya disini 40 attack nya 200 dan defense nya 400 terserah levelnya mau berapapun attack nya berapapun yang pasti defense nya diusahakan di atas 400 guys untuk senjatanya saya pake prototype ranker ini senjata gratisan levelnya cuma 20 belum saya tinggikan lagi dan saya yakin kalian semua punya lalu yang artifact nya disini saya pake komposisi seperti ini ya saya pake lucky dog nambah defense dan exile itu nambah energy recharge plus 20% energi recharge ini penting banget saya anjurkan kalian pake komposisi seperti ini supaya kalian juga bisa nge spam ulti ya untuk berikutnya disini saya pake ember untuk artifact nya saya gak pake apapun kalian bisa kosongi bisa kalian pake terserah ya untuk senjatanya saya pake favonius warpo ini senjata gratisan tapi juga gak penting ya kalian gak bakal pake ember banyak nanti lalu untuk stat nya disini bisa kalian lihat attack nya cuma 144 defense nya 121 level nya cuma 18 guys untuk karakter ketiga disini saya pake barbara ya barbara ini karakter gratisan kalau misalnya kalian sudah sampai adventure level 20 jadi harusnya saya asumsikan kalian semua punya lalu disini stat nya itu gak masalah seperti apapun yang penting kalian tinggikan hp nya aja untuk senjatanya disini saya pake prototype malice ini bisa kalian craft sendiri lalu disini prototype malice nya saya tuh level 40 saya tinggikan setinggi mungkin untuk bisa meningkatkan hp nya barbara ya bisa kalian lihat untuk artifact nya juga saya tinggikan ke hp jadi intinya barbara itu kalian tinggikan ke darah aja lalu karakter yang terakhir saya pake lisa untuk artifact nya saya pake seperti ini terserah kalian mau pake komposisi seperti apa kalian kosongin juga gak masalah untuk senjatanya saya pake thrilling tales of dragon slayers disini itu ada stat yang namanya legacy saat berganti karakter attack karakter tersebut meningkat 24% selama 10 detik efek ini dapat terpicu setiap 20 detik jadi itu yang penting ya untuk kalian pake untuk stat nya bisa kalian lihat disini attack nya 172 defense nya 143 level nya cuma 20 guys oke jadi tanpa basa basi lagi kita langsung ke gamenya guys oke jadi disini saya gak akan kerjakan yang 1 dan 2 karena saya yakin kalian semua pasti bisa yang sulit itu yang lantai 3 dan untuk lantai 3 disini kalian bisa lihat ada sejenis buff gitu gangguan leyline ya damage yang diakibatkan swirl meningkat 300% radius nya meningkat 100% meningkatkan 75% animal damage ini cocok untuk yang tipe angin ya jadi kalau misalnya kalian punya karakter tipe angin seperti traveler, venti itu berguna banget di lantai 3 ini oke jadi langsung saja kita pake traveler lisa, barbara, sama amber guys oke jadi disini kita akan tunggu loading nya dulu sampai selesai oke sudah masuk lalu disini kalian bebas ya pele aja yang terserah kalian saya disini milihnya ngawur itu langsung saja kita ke arenanya langsung kita mulai nah lalu kalian langsung aja pancing musuhnya kesini guys ke samping arena ini ya kalau misalnya sudah kalian pancing langsung aja kalian serang sebisa mungkin kalian serang untuk keluar arena jadi kalian serang musuhnya itu keluar arena guys nah kayak gini ya jadi kalian lempar aja musuhnya keluar arena nah kalau misalnya sudah keluar arena kayak gitu musuhnya bakal mati instant jadi gampang banget kan yang perlu kalian lakukan itu tekan tombol ini ya tombol attack nya kalian itu kalian tahan kalau misalnya kalian tahan itu nanti animasi karakternya itu seperti ini nah itu kayak gitu dan musuhnya itu bakal kena knockback waduh butuh dana cepat saya gak butuh dana cepat nah langsung aja kalian knockback semua ya musuhnya kalian lempar aja semua ke luar arena biar cepat ya jadi yang perlu kalian lakukan itu kalian cuma pake karakter utamanya kalian kalian lempar aja musuhnya keluar arena kalau misalnya darahnya kalian sudah berkurang banyak kalian bisa ngeheal pake barbara guys kalau kalian mau ngeheal pake aja bonekanya ember ya supaya bonekanya ember itu diserang nah lalu kalian bisa ngeheal tanpa harus kena serangannya musuh guys oh iya sedikit info aja kalau misalnya kalian banyak pake artifact artifact yang bisa ngasih energi recharge kalian gak terlalu perlu khawatir nge-spam ulti ya kalian bisa nge-spam aja ultinya tapi artifactnya kalian itu kebanyakan harus ini ya harus mengandung yang energi recharge guys supaya bisa ngisi ultinya itu cepat nah ini kita deketkan lagi ke ujung ya kalau misalnya sudah deket ujung kalian bisa lempar musuhnya ke jurang lagi guys jadi yang perlu kalian lakukan cuma gitu doang mudah banget ya kalian juga bisa ngegunain bonekanya ember di ujung-ujung sana musuhnya itu bisa jatuh juga kalau misalnya kena knockback dari bonekanya ember ya pokoknya kalian tinggal jatuhkan aja musuhnya keluar arena jadi semudah itu nah kalau misalnya yang musuh kayak gini ini kalian harus manual ya agak susah untuk menjatuhkan mereka ke jurang sebenarnya kalian bisa jatuhin mereka keluar dari arena juga cuma lebih susah ya oke kita tunggu dulu skillnya saya sampai bisa dipakai oke sudah bisa dipakai bisa kalian lihat ya sakit banget ini karena swirl itu meningkat 300% damage nya guys oke kita berusaha jatuhkan mereka keluar arena masih gak jatuh kita paksa jatuhin ya mari kita paksa jatuh oke bisa kalian lihat sudah jatuh mereka ini jauh lebih berat jadi lebih susah jatuhnya ya oke kita coba jatuhkan laki yang ini masih belum jatuh oke sudah jatuh oke kalau sudah jatuh kayak gitu bossnya langsung mati ya oke kita ke yang stage berikutnya lanjut bertarung nah untuk yang kedua kalian pele yang ini ya elemental skill dan burst cooldown nya itu minus 20% supaya jauh lebih bisa ngespam skillnya kalian elemental skill itu yang skillnya kalian yang biasa ya yang burst itu maksudnya ultinya kalian guys jadi kalau kalian pele yang itu kalian lebih bisa ngespam karena durasi cooldown nya itu dikurangi ya untuk yang stage kedua ini kalau misalnya kalian merasa agak kesusahan kalian bisa menggunakan bonekanya ember sebagai umpan ya supaya bonekanya yang diserang kalian gak diserang prinsipnya masih sama kalian harus jatuhin musuhnya itu keluar arena cuma gitu aja kalau misalnya kalian merasa kalian ditarget terus nah kalian bisa pakai bonekanya ember guys oke disini saya sekarat pakai barbara langsung aja ya kita langsung aja supaya gak lama kita usahakan musuhnya itu jatuh guys memang yang ini lebih susah ya mereka ini jauh lebih sulit untuk dilempar keluar arena dan mereka juga jauh lebih ini susah banget ditarik gak kayak yang tadi yang tadi itu lebih mudah jadi kalian harus sering menggunakan ultinya kalian jangan dieman-eman ultinya supaya bisa mendekatkan mereka itu ke ujung sini guys oke kita berusaha jatuhkan yang ini oke kita lanjut lagi disini bisa kalian lihat ya musuhnya ini lebih sulit dipancing ke ujung arena karena mereka ini gak terlalu ngikut guys jadi sebisa mungkin kalian harus menggunakan skillnya kalian terus-terusan untuk mendapetin ini ya untuk ngisi ultinya kalian kalau misalnya ultinya kalian sudah terisi kalian bisa langsung ulti aja lalu dekatkan mereka itu ke ujung arena oke bentar lagi ultinya saya bisa dipakai lagi oke saya ke stop oke ngeheal dulu ya sebelum saya mati ini alasan kenapa kalian butuh defense yang cukup tinggi soalnya kalau misalnya defensenya kalian kecil kalian gampang mati disini guys itu alasan kenapa saya minta kalian itu untuk travelernya aja ya sebisa mungkin itu di atas 400 sebisa mungkin ya nah kita usahakan jatuhkan mereka ya jatuh oke nice kurang satu jatuh jatuh oke kita ke yang berikutnya kurang oke masih kurang sekitar 8 oke gak perlu terburu-buru ya guys kalian pelan-pelan aja gak harus kalian itu terburu-buru soalnya kalau misalnya kalian terburu-buru nanti bisa gampang mati guys pokoknya pelan-pelan aja kalian usahakan isi ultinya kalian nanti kalau misalnya sudah keisi tinggal kalian pakai aja ultinya lalu paksa musuhnya itu ke keluar arena guys oke bentar lagi ultinya saya bisa dipakai lagi nah kalau misalnya sudah tinggal langsung aja oke ini saya mau pakai cuma kok nanggung rasanya ya kita lempar keluar arena aja ini deket banget musuhnya kita lempar oke kita keluarkan dari arena oke kurang satu ini yang ini lebih berat ya tapi masih bisa kok guys oke berikutnya masih kurang 5 lagi ini yang terakhir ya langsung saja kita ulti mereka semua supaya keluar arena ya kita dekatkan ke paling ujung guys oke jatuh ini juga jatuh oke aduh oke jatuh oke cooldown ya karena stamina nya saya habis oke nice kurang satu kita nge heal dulu jangan terburu-buru waduh hampir mati kalau defense nya saya gak tinggi itu mati mungkin saya ya itu alasan kenapa kalian wajib banget ya defense nya harus sebisa mungkin di atas 400 itu artifact nya saya saja itu rasanya singen nya saya gak gak penuh ya saya gak upgrade kok oke sekarang kita ada di lantai terakhir langsung kita pele elemental burst damage karakter plus 20% karena itu meningkatkan damage ultinya kita ya lalu langsung kita ke tengah arena guys kita mulai tantangannya kalau misalnya kalian sudah mulai langsung ganti ke ember kita pakai bonekanya langsung ya di awal-awal boss nya itu selalu mengeluarkan misil ini saya hafal bener jadi bagi kalian yang gak tau boss nya itu selalu mengeluarkan itu ya jadi kalian bisa langsung aja pakai bonekanya ember biar bonekanya ember yang di target sama misilnya oke kita harus bunuh dulu yang minotor ini ya kalian pasang aja bonekanya ember terus-terusan biar bonekanya yang di target biar kalian itu jauh lebih gampang untuk kabur ya kalau kalian mau nge heal bisa langsung mundur juga pokoknya usahakan tidak kena damage sebisa mungkin guys setiap kali ada magic baru maju kalau misalnya skill nya kalian masih cooldown mundur aja muter-muter aja nah ini skill nya saya sudah ada lagi langsung maju langsung nge skill lagi skill nya sudah gak ada kita langsung multi sekarang masih cooldown jadi kita mundur dulu oke ada skill lagi langsung skill lagi kita harus bunuh minotor nya secepat mungkin ya langsung kabur belum ada skill oke baru maju lagi ada skill baru maju ya cuma gitu doang yang perlu kalian lakukan gak ada skill mundur kalau misalnya sudah ada skill langsung maju lalu sebisa mungkin menghindar terus gak susah sebenarnya ya guys oke sudah selesai nah kalau misalnya sisa yang robot ini doang ini lebih mudah ya kalian pakai aja ember lempar bonekanya kita skill dulu oke kita mundur nah kalian pakai ember lalu tembak matanya guys nah itu ya kalian tembak matanya pakai charge shot dua kali nanti dia akan langsung mati kayak gini nah ini kalau sudah turun kayak gini langsung aja kalian keluarkan seluruh attack yang bisa kalian lakukan ya langsung all in langsung keluarkan semuanya kita harus ngedamage sebanyak mungkin guys oke bentar lagi boss nya hidup lagi jadi kita harus nyerang sedikit lagi manfaatkan momen yang ada ya guys oke 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 mundur dulu mundur dulu kita maju lagi kita serang waduh waduh mundur mundur kita mundur biar biar itu aja lah yang kena serang oke kita akan serang lagi bentar lagi ya setelah dia selesai mari kita serang oke kita mundur dulu kita panah lagi matanya gagal oke mundur kita panah lagi oke gagal oke oke kena nah ini langsung charge shot lagi guys oke kena oke kita maju langsung aja kita serang pakai langsung lisanya kalian sama barbara ya buat elektro charge langsung sakiti boss nya sebisa mungkin kalau karakternya kalian tinggi-tinggi harusnya ini jauh lebih mudah lagi ya oke bentar lagi boss nya nyala lagi bentar lagi kita harus mundur lagi kita pakai barbara sedikit lagi ya biar ngeheal karakter utamanya kabur kita serang pakai lisa dari jarak jauh oke bentar lagi harusnya mati ya guys tinggal kita tinggal kita pingsankan satu kali lagi mari kita coba oke berhasil oke nice harusnya ini mati langsung all in lagi ya guys oke apakah akan mati oke sepertinya sepertinya ini mati ya oke oke sedikit lagi sedikit lagi harusnya gak susah ya guys oke nice oke oke nah bisa kalian lihat ya memang ya memang kalian akan ini ya bintang yang kalian dapetin gak gak banyak tapi setidaknya kalian bisa langsung dapet siangling dengan karakter seadanya harusnya kalian bisa lebih baik lagi kalau misalnya karakternya kalian jauh lebih bagus ya apalagi kalau misalnya kalian punya senjata yang lebih bagus ditinggikan juga senjatanya saya tuh ada beberapa yang gak ditinggikan lalu pakai artifact yang lebih bagus juga ya nah disini oke disini langsung tekan ini mari kita ambil sianglingnya guys nah bisa kalian lihat disini kita dapet sianglingnya ya dan disini mungkin akan saya perlihatkan ini statnya masih sama ya saya gak ngubah-ngubah gak ada satupun yang saya ubah bahkan embernya ini harusnya gak pakai artifact ini ya ini barbaranya masih sama lalu lisanya juga ini ya bisa kalian lihat ya masih level yang sama jadi saya cuma pakai level yang kecil-kecil artifactnya bisa kalian lihat disini ember bahkan gak pakai artifact sama sekali ini senjata yang saya pakai semua gratisan jadi saya yakin harusnya kalian bisa guys oke jadi itu dia ya yang bisa saya bagikan pada video kali ini semoga videonya bermanfaat semoga membantu kalian semua mendapatkan siangling terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan tanyakan saja and see you guys in the next video see you guys